Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel nyarusdikusrak Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan baik dan sehat Amin Di kesempatan kali ini Ini saya mau membuat Sarung golok Ini golok cacah Atau pisau cacah ya teman-teman Ini saya mau membuat Sarung dari bahan PPC atau paralon teman-teman Ini dari bahan paralon Ini paralon bekas teman-teman ya Ini sudah saya potong Sudah saya rapikan Nah untuk lebarnya ini Paralon 3 in teman-teman Disini saya sudah siapkan bahan-bahannya Ini Ada triplek Sudah saya siapkan Nanti untuk Kita press Supaya tidak terlalu rapat teman-teman Saat kita Ngepress Dan ada kayu Seperti ini Nanti untuk kita Membakar Dan Ada kayu Papan Untuk press Nanti teman-teman Seperti ini ya Teman-teman Kita langsung saja Kita bakar dulu teman-teman Seperti Melalui Api kompor Teman-teman Api kompor Stabil Untuk kita membakar Pralon ini Nah sekiranya sudah lembek Bisa kita press Bisa kita press teman-teman Refleks ini Kemudian kita gencet teman-teman Kita tekan Nah sekiranya sudah Merata teman-teman Bisa kita lihat dulu Sudah Merata teman-teman Walaupun kurang Tapi rapi-rapi Tapi sudah Rata Nah ini fungsi dari Kita kasih tripek teman-teman Jadi dia tidak bisa terlalu rapat Untuk Ketebalan bilah ini Sesuai dengan Tebal tripek Seperti ini teman-teman Nah Nah kemudian Kita panaskan lagi Sedikit teman-teman Untuk bisa masuk Kedalam Sarung Kedalam sarung Iya Untuk bisa masuk Kedalam sarung Gagang ini Untuk bisa masuk Kedalam sarung Kita panaskan lagi Sedikit Nah sudah Agak mekar Teman-teman Kita coba Nah seperti ini Teman-teman Kemudian kita Bentuk Agak sedikit Panas Teman-teman Bisa terlihat ya Teman-teman ya Seperti ini Nah dia sudah Baru bentuk Teman-teman Kita tinggal tunggu Agak kering Nah seperti ini Teman-teman Hasilnya Bisa terlihat Teman-teman ya Seperti ini Hasilnya Kita tinggal Merapikan Baik langsung saja Kita rapikan Teman-teman Kita bentuk Kita bentuk Bodi golok Kita potong Nah teman-teman Langsung saja Kita bentuk Seperti ini Seperti ini Seperti ini teman-teman Dan kita memotongnya Di bawahnya jauh teman-teman Disini Disini Kurang lebih Satu senti Atau Satu senti Setengah Dari Garis Tajam ini Teman-teman Langsung saja Kita potong Teman-teman Menggunakan Cutting Nah ini Sisanya Jangan dibuang Teman-teman Ini akan Kita pasang Disini Dan ini Akan kita Ratakan dulu Nah ini Nanti akan Kita pasang Disini Sebelumnya Kita Amplas Amplas dulu Teman-teman Amplas Sedikit Tujuannya Supaya Lem nanti Lebih mudah Menempel Karena Peralon ini Licin Kemudian 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 Ini juga Kita Amplas Kemudian Kita pasang Kita perjalan kemudian kita lem teman-teman kita tunggu kering teman-teman untuk bagian yang bolong sedikit bisa kita rapatkan dengan potongan sisa kemudian kita kasih lem dan tunggu kering sepertinya udah agak sepertinya udah agak kering teman-teman kita rapikan kita rapikan dulu teman-teman memakai amplas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini teman-teman hasilnya kenapa ini saya pasang ini sangat aman sekali teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi mau cara kayak gimana nariknya jadi ini aman teman-teman ya kan seperti ini teman-teman jadi kalau teman-teman mau narik aman tidak ngeri jebol tinggal kita bersihkan selamat menikmati jadi teman-teman nah ini saya kasih lap basah teman-teman nah seperti ini hasilnya teman-teman cara membuat sarung golok cacah atau golok lebar dari ppc atau paralon bekas teman-teman seperti ini hasilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati